Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan tetap solid dalam jalur perubahan. Hal ini salah satunya menanggapi perihal pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pernyataan yang sama juga disampaikan calon wakil Presiden nomor urut 1, Muhaymin Iskandar. Partai Kebangkitan Bangsa hingga saat ini masih berada dalam satu koalisi perubahan. Koalisi perubahan saat ini masih melakukan konsolidasi untuk menyikapi hasil pemilihan umum 2024. Selain itu, tim hukum dan lainnya juga tengah mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses pemilu yang dinilai tidak sesuai dan ada kejangkalan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Ketua Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, Presiden PKS, Pak Saiku, saya. Kita ketemu dan membahas langkah-langkah. Dan kita solid.